Jumpa lagi, Plant Lovers. Kali ini kita akan membahas tentang cara memperbanyak Huernia zebrina varigata. Tanaman ini sebenarnya berasal dari dataran rendah di Afrika bagian selatan, tapi sudah lama diperjual belikan secara komersil sebagai tanaman hias. Huernia zebrina varigata termasuk jenis sukulen yang memiliki bentuk yang cukup menarik, bentuk ya kompak, tingginya hanya beberapa cm, dan warnanya yang unik. Selain itu juga, tanaman ini akan mengeluarkan bunga dengan bentuk dan warna yang sangat atraktif. Nah, saya punya beberapa pot Huernia zebrina varigata indukan, yang seperti kita lihat, tanaman ini tumbuh subur dan saya pelihara ini di pot 10 cm diameternya. Ini sudah kelihatan penuh, cabang-cabangnya juga sudah mulai menggantung di luar pot, dan yang jadi masalah adalah cabang-cabang ini gampang sekali terlepas dari tanaman induknya. Jadi, kalau kita senggol, kadang-kadang batangnya itu terlepas. Nah, jadi cabang-cabang inilah yang akan saya gunakan untuk memperbanyak Huernia zebrina varigata ini. Langkah pertama adalah kita pilih batang tanaman yang menggantung di luar pot. Jadi, saya ingin memperbanyak tanaman Huernia ini, tapi saya juga tidak mau merusak tanaman induknya. Jadi, saya hanya ambil batang yang menggantung di luar pot. Cara memisahkannya juga sangat mudah, tinggal kita putar. Hati-hati ya, jangan sampai meninggalkan luka yang terlalu besar. Pilih juga cabang yang panjangnya sudah mencapai minimal 5 cm lah. Terima kasih telah menonton! Nah, ini hasilnya. Jadi, saya sudah potek batangnya. Banyak juga kan? Padahal ini cuma dari satu indukkan loh. Langkah selanjutnya adalah menanamnya. Tempat yang saya gunakan adalah plastik seperti ini. Saya lubangi supaya drainase air di dalam pot itu bagus. Intinya sih, kita bisa gunakan apa saja untuk menjadi pot. Media tanamnya adalah campuran pasir malang, sekambakar, dan pupuk kandang dengan perbandingan 6 banding 2 banding 2. Yang paling penting adalah media tanam kita itu harus poros karena vernya ini juga tidak suka media yang menyimpan air seperti layaknya sukulen yang lain. Terima kasih telah menonton! Oke, selesai kita tanam. Jangan disiram dulu. Siramnya 3 hari setelah tanam untuk menghindari pembusukan. Dan setelah kita tanam, kita letakkan di tempat yang terang. Artinya cukup terkena sinar matahari, tetapi tidak secara langsung. Nah, dan ini adalah contoh dari huernia yang sudah saya perbanyak kurang lebih 2 minggu yang lalu. Bisa kita lihat akarnya sudah mulai tumbuhkan. Oke, jadi sekian video saya tentang cara memperbanyak tanaman huernia zebrina. Sekian dulu. Selamat mencoba and enjoy your life.